Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam ya teman-teman Jumpa lagi dengan aku ya Pioni teman-teman Nah, kali ini teman-teman Aku ingin Menyimpur mahatian Ini ada berita viral Mudah-mudahan Teman-teman Dapat Pelajaran ya dari video ini teman-teman Aku mengedukasi Buat teman-teman Dan pengalaman aku teman-teman Aku pernah juga Apa namanya Bertemu sama orang-orang kayak gini Alhamdulillah Aku tidak terpengaruh Karena aku tahu dari Pengalaman sebelumnya Aku sudah dikasih tahu kayak gini Nah, seperti ini video ini Aku kasih tahu ke teman-teman supaya teman-teman lebih fokus Bila Kalian lagi ada di luar Atau transaksi gitu Nah, di video ini teman-teman Ada seorang sayang sih sebenarnya Seorang pegawai bank yang sudah sering transaksi sama orang Kok bisa ketipu gitu loh Nah, jadi Ada nih Di bagian hal-hal Di tubuh dia mungkin Tak ada lagi lemah Kondisi lagi lemah Kurang fit Atau kurang fokus Belum sarapan Atau apa Nah, jadi Aku kasih tahu buat teman-teman Nah, jadi ada Ada Modus penipuan teman-teman Jadi, ceritanya Ada Ibu-ibu nih Ibu-ibu Sama anaknya Dia mau tukar uang Nah, tidak ada hal yang aneh ya Disini Tukar uang Terus Dia tukar uang 600 ribu guys 600 ribu Ke teler Nah, orang telernya malah ngasih 6 juta Wih Jauh kali tuh Jauh kali tuh Apa ya Bedanya Nah, itu terjadi di mana ya Aku lupa tuh Di mana Nah, lihat nih videonya Ini di video yang Dia maksudnya berapa sih Saya lihat Ini dia Membuka penuang Uang 600 ribu Jat banget Teler Telernya malah Lu masih berapa Lu masih berat Gihatan kali nih Kalau ini modus Mereka 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 Hipnotis Mereka Fokus kasih etanah Fokus kasih etanah Aku jadi mana Lu kan berapa Juta sih Nah, ini aku juga Tuh 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 Tapi dia tuh Ini ya Langsung dikebawah Iya Tuh Tuh Enam kan Iya Iya Seri Ih Nah Seperti itulah guys Videonya Hati-hati ya Jika kalian ketemu Sama orang kayak gini Jangan percaya Dan Fokus Nah, aku kasih nih Tipsnya Buat teman-teman Ini pengalaman aku ya Aku dulu waktu di Jakarta Aku tinggal di Jakarta Aku sering ketemu Sama orang kayak gini Yang pertama Di pengen baru sekali ya Waktu di Riopos Jadi di Riopos Aku mau ngambil ATM Teman-teman Ngambil uang Di ATM Bukan mengambil ATM Pada saat aku Transaksi Disitu Ada antrian Ibu-ibu teman-teman Di belakang Ibu-ibu Dari Gerak-geraknya Udah curiga Kok kayak Fokus sekali Ngeliat transaksi aku ya Udah gak apa-apa Karena Aku udah menutup Pin aku ya Dengan rapat Jadi teman-teman Pada saat aku Selesai transaksi Dia dengan alasan kayak gini Ini mungkin teman-teman Yang belum alami ya Kalau udah pernah alami ya Simak aja ya Videonya Dia bilang gini Bisa tolong Ini gak Transferkan Ke nomor rekening ini Melalui ATM aku Kan konyol tuh Melalui ATM aku Nanti dia ganti Pakai cash Kalau Yang modus kayak gini Hati-hati teman-teman Ini Bisa jadi Hipnotis Nah Kenapa aku gak kena Karena Dari awal Aku udah fokus Aku tidak pernah kosong Pikiran aku Dan Satu lagi Mungkin teman-teman Gak kepikiran ya Bagi yang kepikiran mungkin Udah tau ya Kenapa Yang sering Terhipnotis itu Adalah Cewek Yang sering Kesurupan adalah Cewek Kenapa Karena disitulah Dia Ditunjukkan Kalau cewek itu lemah Daripada laki-laki Dan imannya mungkin Bisa jadi kurang Tapi kalau cewek imannya kuat Dia akan Melawan Itu yang namanya Ibu hipnotis Nah jadi Dia bilang sama aku Ditengoknya mataku Aku tengok juga mata dia Alhamdulillah Dia Terus Ngegas Ibu Sudah dua hari Gak ngirim uang ke anak Katanya Tolong anak Kirimkan Transferkan Nanti Ibu kasih ini ada uangnya Ya aku gak ngasih lah Dia bilang Ya kalau apa Coba aja Katanya Kalau gak mau Langsung aja kembang Aku bilang aja gitu Mau ya ibu ya Kalau misalkan Gak mau Ati ibu Langsung aja kembang Karena tidak ada Disini Sistem bantu-membantu Untuk transaksi uang Aku bilang gitu Dan ibu itu akhirnya Terdiam Dan heran Mungkin Dipikirannya Kok gak berhasil Menotis aku Dia gak tau Kalau aku Sudah membaca doa Aku yakin kali teman-teman Di video sebelumnya Aku juga sering bilang Kalau kalian mau keluar rumah Baca doa Baca doa ini Nah doanya Di video sebelumnya Kalau teman-teman sering nonton Udah tau lah Apanya doanya Nah doanya ini Apa namanya Kalau kalian percaya Niatnya Kalian keluar rumah Kalau percaya dengan doa ini Malaikat akan menjaga kalian Dari hal-hal yang tidak diinginkan Nah bagi yang gak percaya Yang gak bisa Dia pasti Apa namanya itu ya Pasti Tidak inilah teman-teman Tidak Tidak terjadilah Hal-hal itu Pasti Teman-teman Bakal inilah Gak dikabulkan doanya Gak terjadi Teman-teman Hal-hal yang baik Pasti hal yang buruk Akan terjadi Seperti itu teman-teman Nah doanya Teman-teman Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Jadi kita berlindung Dengan Allah Dari hal-hal yang buruk Di luar Dan Akan ditambahkan Rizkinya Jika kita keluar Mencari riski Nah Kayak itulah Doa-doanya Kalau artinya Tidak terlalu Sama dengan apa Ya itu Anggap aja lah Seperti itu Teman-teman Doanya untuk Keselamatan kita di luar Nah jadi Pegawai Bank ini Antara dua nih Antara dia gak fokus Terus Fisiknya lemah Kalau fisiknya lemah Dia akan Gampang Terhipnotis Teman-teman Nah Kalian bisa pelajari lah Tentang hipnotis itu gimana Dari segi agama Gimana Kalau kita baca doa Dia akan terpental sendiri Teman-teman Nah makanya aku selalu baca doa Setiap aku keluar rumah Aku baca doa Kenapa kita gak tau Tepukan orang Salaman orang Entakan orang Senggol orang Itu adalah bagian dari pelaku Kejahatan teman-teman Nah tapi kalau kita ada baca Kita tetap fokus Pikiran terisi Nah gitu teman-teman Jadi teman-teman Mudah-mudahan Lebih Apalah Lebih hati-hati lagi lah Kalau kalian Berada di ATM Di bank Jangan seperti Teler ini Aku yakin Pegawai Teler bank ini Gak fokus Temenung Terpengaruh dari Hipnotis ibu ini Berhasil Menghipnotis Teler ini Nah Hati-hati teman-teman Apalagi dalam Situasi Dia Transaksi di Kontra HP Itu banyak kejadiannya Isi pulsa Nah terpengaruh Tepengaruh Tepengaruh Tolong isikan pulsa Kita isikan Uangnya belum terima Begitu teman-teman Teman-teman Lebih bijak lah Lebih hati-hati Nah satu lagi Di video sebelumnya Aku juga sering bilang Sholat lah teman-teman Bagi yang Agama Islam Sholat lah Sholat lima waktu Sebanyak apapun dosa kalian Yang sering kalian Lakukan Sholat lah teman-teman Supaya teman-teman Terlindungi Rezekinya ditambah Allah SWT Dan dosa-dosanya Yang setiap hari kita lakukan itu Dihapus 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 Nah tapi sholatnya Yang khusus teman-teman Agar Doa-doa kita diijabah teman-teman Gitu Jangan ragu untuk sholat teman-teman Jangan bilang Aku banyak dosa ya Justru kita banyak dosa Setelah kita harus Sholat teman-teman Karena Dengan Dengan sholatnya Kita ada perubahan Tiang agama Gitu Koko Iman kita koko Terutama di Notis orang Nah Di notis orang Kita gak Gak kena Lagi kita baca doa Guys Gitu Pokoknya Rata-rata yang sering Tret notis itu adalah Cewek teman-teman Kalau cowok dia Rata-rata Pikirannya berisi Atau teman-teman Gini Bagi yang non-muslim Kalau agama islam Dia baca doa Kalau non-muslim Mungkin ada Doa-doanya Terus Aku saranin Kalau kalian misalnya Ada di kereta api Di Tempat Kedaraan umum Pasanglah Inspri Hidupkan Entah Al-Quran Kalau dalam islam Hidupkan Al-Quran Sambil dengar Al-Quran Terus terisi pikirannya Buat kalian yang non-muslim Entah dengar musik Gitu teman-teman Dengok di Jakarta Kalau di Rata-rata pakai ini Itu menghindari Pikiran kosong Karena baru pulang kerja Capek guys Gitu Terima kasih teman-teman Yang sudah tonton terus Subscribe Aku makin naik Terima kasih teman-teman Sehat selalu Murah rezeki Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Channel Youtube Hari Tion Terima kasih teman-teman Tetap fokus Tetap berdoa Dimanapun kalian berada Jangan sampai kosong Pikiran Karena Di jalan itu Orang jahat semua Ada orang berdasi Pakai nerapi Tapi hatinya jahat Teman-teman Hati-hati Dan Jangan berpikiran Berperansakan buruk Terhadap orang Yang berpenampilan Kayak pemulung Kayak pengemis Bisa jadi Dialah yang akan menolong Kalian di jalan Kalian jatuh dari motor Karena itu Aku sering melihat ya Di mata aku ya Orang jatuh motor Tertabrak Itu orang-orang Ngemis itu yang bantu Walaupun dia ngemis Salah ya Atau pengamen Tapi Mereka yang Paling jiwa korsa Untuk bantu kalian Oke guys Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sukses selalu Buat teman-teman Subscriberku Di seluruh Indonesia